Halo teman-teman kembali lagi dengan aku di David 13 dan pada hari ini aku mau review salah satu kaset kita setelah sekian lama aku udah enggak menulis kaset-kaset kita padahal sebenernya kalau kalian tahu di channel David 13 itu enggak hanya membahas tentang kopi ada kopi juga yang paling utama yang kedua itu ada kulineran dan ketiga ada riset fisik pokoknya am membahas semua hal yang aku suka dan disini aku udah ada salah satu kaset kita yang aku beli mungkin di sekitar tahun 2021 ya ini tuh adalah album Gun & Roses yang paling aku suka untuk saat inilah karena apa kita selalu memikirkan kalau Gun & Roses itu adalah band hardrock band apa ya air metal yang selalu melengking kayak ini gitu vokalnya tapi tidak dengan ini di album bentar ini lightingnya nah ini lightingnya agak bangun ini nggak langsung nyorot ke depan kan tadi dan ini tuh lebih ke apa ya lebih ke punk gitu lah karena kan dia ini isinya full cover ada beberapa lagu juga diproduceri oleh daft mekagan ada berapa lagu ya satu lagu eh ya satu lagu around a memory dan yang kerennya di lagu ini kayaknya loh karena aku nggak begitu ngulik tentang galen roses juga di beberapa lagu ini eh dah mekagan itu juga ikut kontribusi dalam menyanyi dan oh ya kalau kalian belum tahu ini adalah albumnya galen roses yang mereka nggak nulis sendiri alias cover jadi fun fact nya di album ini tuh Axl Rose itu punya pemikiran bahwa ya udahlah galen roses cover lagu-lagu dulu aja karena bakal buat album yang sangat-sangat fenomenal album fenomenal itu adalah album Chinese demokrasi yang pada akhirnya unrelease sampai tahun sekitar 2008 yang udah banyak gitaris dalamnya ada buckethead Richard Fortus terus DJ Asba Bumblefoot juga kalau slash kurang tahu deh eh di sini personilnya ada siapa ya ada siapa ya aku kurang medsorong gilby-clark slash daft mekagan di sirit juga ada dan Axl Rose namun ada tulisan ya aku kurang begitu apal ya sama karena kan cukup ganti 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 personil lah Oh ya di sini ada Axl Rose slash gilby-clark daft mekagan medsorum di sirit ya itu dan ini adalah album terakhir slash tahun 90-an sebelum dia keluar dan diganti sama Richard Fortus kalau nggak salah ya dan gilby-clark juga beberapa tahun habis itu keluar dan disini Oh ya yang di lagu ini itu daft nyanyi di lagu new rose terus ada ada raw power terus ada you can put your arms around a memory terus sama attitude dan disini emm slash juga ikut kontribusi nyanyi yang dimana slash kan biasanya cuma peking vokal saja dan bahkan peking vokal di gun and roses juga sering dilakukan sama daft mekagan atau enggak return kitarnya baik itu isi atau enggak gilby di lagu slash itu di lagu emm big mcken tuh itu deh dan yang aku suka disini apa karena disini yang mengandung dua lagu pang salah satu dua salah dua lagu pang kesukaanku yaitu Attitude dan juga New Rose Attitude itu lagu dari The Misfits yang dirilis tahun 1980 yang ditulis oleh Glenn dancing dan New Rose itu dari The Damn It yang penulisnya Brian James lagu-lagu ini walaupun cover mungkin emang dari ke semua personelnya itu kayak membahas kayak gini emm mungkin lagu yang cocok buat galerasi kayak gini ya kayak gini jadi mereka mungkin ikut andil dan akhirnya cover since I don't have you itu salah satu lagu yang cukup balad juga emm dan disini sebenarnya ada easter eggs juga di album ini yaitu ini nih ini 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 ada duduk nih pokoknya ini disini tuh ada yang bagian sini tuh tuh kalau kalian punya albumnya dan kalian pernah mulik kalian pasti tahu nah jawabannya ada di Google atau enggak komen aja lagu album ini sebenarnya enggak begitu album yang fenomenal fenomenal banget ya karena kan emang cross-genre daripada genre mereka sebelumnya yang dimana lagunya Gun & Roses itu pasti di atas 3 menit 4 menitan pasti lagunya panjang-panjang dan ini apalagi ada attitude lagunya Miss Wits itu yang dinyanyikan sama Daft Megagen itu pendek banget cuma ada beberapa lirik aja emm kalau ngomongin kekurangan kita lihat di kaset kaset pitanya kaset pitanya ya cuma standar kayak gini aja nih dan ini dia itu punya kekurangan yang dimana kaset 90-an ini keluar oh ini ini rilis tahun 93 kalau sepertinya iya ini bukan versi resume-nya ini yang benar-benar kewarnaan tahun 93 dirilis sama musika dan under license given record dan seperti kaset 90-an pada umumnya kita bisa lihat ini aduh nah ini kalau kalian lihat disini tuh ada garis merah tiga miring-miring yang kayak gitu nah itu adalah ciri-ciri pita BASF yang pasti gampang rontok ini aku inget banget beli di salah satu pasar luwak di kotaku seharga sekitar berapa ya 50 ribu lah murah kok pokoknya aku waktu itu juga beli kaset kita seleng copy anda resta sama album ini mungkin kita bisa review kaset-kaset yang sebenarnya sudah pernah aku review juga sebelumnya yang membangkitkan rasa-rasa membeli kaset kita lagi dan ya itu aja sih mungkin review singkatku pada hari ini dan karena apa ya lagu ini tuh sebenarnya yang enggak dibilang fenomenal juga enggak tapi juga pasti berkesan karena kan enggak ada juga kan yang membahas lagunya terus kesukaanmu apa attitude gitu kan itu jarang banget paling ya Don't Cry, Knocking on Heaven Door, Sujalomai ya lagu-lagu terkelon-terkelon mereka lah terima kasih sudah menonton